Intro Halo selamat berjumpa di youtube channel GPB Bukit Saitun Makassar dalam episode ketiga Dari saatnya tes teologi Episode yang lalu kita sudah berjumpa dengan ibu-ibu dan oma-oma Episode ini episode yang khusus Kita akan berjumpa dengan bapak-bapak yang hebat, yang gagah, yang kuat Pokoknya super Ya saya langsung saja memanggil tim yang pertama Tim biru, kami persilahkan tim biru Bapak-bapak PHNJ Pelaksana Harian Majelis Jemaat GPB Bukit Saitun Makassar Kenapa hanya dua orang ini? Yang lain lagi tugas luar kota Lagi sibuk Lagi sibuk ya Oke kita tetap beri semangat Walaupun mereka sudah bapak-bapak Tapi juga akan tetap memberikan yel-yel untuk memberi semangat di acara kita Sirahkan memberi yel-yelnya PHN Go! Yes! 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 Semoga PHNJ Bukit Saitun Makassar bisa menang ya Di babak ini Kita undang yang berikutnya Tim merah silahkan masuk Tim merah ini dari mana bapak-bapak? Kami dari PKB Bukit Saitun Makassar PKB Bukit Saitun Makassar Mantap Ini sudah siap ini Sangat-sangat siap Siap mengalahkan Siap Tidak takut Sama sekali tidak Ini yang perlu kita kagumi Dari bapak-bapak Semangat Dan keberanian Silahkan yel-yelnya Pak PKB Tanggung dan Guas Saatnya tes teologi Kita akan ada tiga segmen Segmen pertama Segmen kedua Dan segmen ketiga Di tiap segmen Para regu Dari tim merah Maupun tim biru Akan saling berhadapan Saling beradu Beradu jawaban Beradu kecepatan Beradu pikiran Apa yang harus dijawab Untuk soal-soal ini Kita akan saksikan Selanjutnya kita akan masuk Pada segmen pertama Setelah yang berikut ini Di segmen ini Peserta akan memilih Satu amplop Yang berisikan Sepuluh pertanyaan Tentang satu karakter Dalam alkitab Yang akan dijawab Dalam waktu Dua menit Jawaban benar Akan terhitung Seratus poin Sedangkan jawaban salah Terhitung Nol poin Pertanyaan Tidak akan dilempar Ke regu lawan Jika tidak dapat dijawab Oleh regu yang sedang bermain Sahabat STT Kita akan masuk Di segmen satu Semua hal Tentang satu tokoh Pada segmen satu Peserta akan memilih Satu kotak Yang ada di layar Tiap regu akan memilih Satu kotak Yang ada di layar Yang akan berisikan Sepuluh pertanyaan Tentang satu tokoh Dalam alkitab Peserta diberikan Waktu dua menit Untuk menjawab Pertanyaan bisa langsung Dijawab Walaupun pertanyaan Belum selesai Dibacakan Jika tidak bisa Dijawab Katakan pas Supaya kita lanjut Ke nomor berikutnya Kalau dalam dua menit Belum selesai Kita bisa kembali Ke pertanyaan Yang belum dijawab Oke Kedua regu paham Kita siap? Siap Oke Untuk yang pertama Kami serahkan Kepada tim merah Tim PKB GPB Bukit Saitun Makassar Silahkan Bapak-bapak memilih Kotak Nomor berapa Yang nampak di layar Silahkan Kotak nomor tiga Yang mana? Oke Kotak nomor tiga Akan bicara Tentang Bapak Abraham Bapak Abraham Sudah siap ya? Untuk Bapak-bapak PKB Bukit Saitun Makassar Kita mulai Segmen pertama Untuk PKB Bukit Saitun Makassar Tim merah Kita mulai Dari manakah Asal Abraham? Pas Pas Oke Siapakah nama Ayah dari Abraham? Di umur berapakah Abraham diutus Untuk pergi ke tanah perjanjian? As Apa arti nama Abraham? Bapak segala bangsa Oke Siapakah nama anak Abraham dari hamba perempuannya? Ismail Oke Di dekat pohon apakah Abraham mendirikan kemahnya? Setelah berseteru dengan Lot Pas Pas Oke Pada umur berapakah Abraham meninggal? Apa arti nama Ishak anak Abraham? Pas Apa nama sumur yang disumpahi oleh Abraham dan Raja Filistin Abi Melek? Pas Pas Oke Dimanakah Allah memerintahkan Abraham mengorbankan Ishak? Di gunung Moria Di gunung Moria Di bukit Moria Oke Kita pindah Yang belum dijawab Dari manakah asal Abraham? Umur Kasni Mantap Umur berapakah Abraham diutus untuk pergi ke tanah perjanjian? Pas Pas Di dekat pohon apakah Abraham mendirikan kemahnya setelah berseteru dengan Lot? Dekat nama pohon ini Pas Pas Oke lanjut Apa arti nama Ishak? Kalau pas Pas Oke Apa nama sumur? Pas Selesai Ya Sebentar nanti kita akan hitung Berapa yang diperoleh oleh tim merah Tim PKB Demikian untuk pertanyaan di segmen pertama Buat tim PKB Tim Merah Kita akan lanjut Ke pertanyaan berikut Akan diajukan kepada tim biru Tim PHMJ Bukit Saitun Makassar Silahkan mau memilih kotak nomor berapa Nomor dua Nomor dua Memilih kotak nomor dua Tentang siapakah tokohnya? Oke Tentang Musa Ya Kita mulai dari sekarang Apa arti nama Musa? Yang ditarik dari air Oke Lanjut Siapakah nama ibu dari Musa? Yok Hebat Kemanakah Musa lari ketika Firaun mengejarnya setelah membunuh seorang Mesir? Midian Melalui apakah Allah menampakkan dirinya ke Musa? Semakin terbakar Siapakah nama istri Musa? Sepora Berapa lamakah bangsa Israel mengembara di pada murur? 40 tahun Apa yang terjadi pada tongkat Harun ketika diletakkan bersama 12 tongkat suku Israel? Berbunga Berikutnya Masih salah ya Dimanakah terdapat 12 mata air dan 70 pohon kurma? Kemara dan elem Elem Oke Mantap Siapakah pengganti Musa sebagai pengimpin? Harun Bangsa Israel Siapa pengganti Musa? Joshua Apa nama tempat Musa meninggal dunia? Sinai Kurang Sinai Pas Saya akan kembali Apa yang terjadi pada tongkat Harun ketika diletakkan bersama 12 tongkat suku Israel? Menjadi belakang Mantap Yang terakhir Apa nama tempat Musa meninggal dunia? Jantung saya berdetak Jantung saya berdetak Sedikit lagi Sedikit lagi Apa nama tempat Musa meninggal dunia? 8 7 6 5 4 3 2 1 Habis PHNJ Menyisahkan Satu pertanyaan yang tidak bisa dijawab Bukit Nebo Sekian pantalan Jadi Inilah segmen pertama Akhir dari segmen pertama Semua hal tentang satu toko Mari kita beri semangat buat kedua regu Pada segmen ini Kedua regu akan diberikan 3 clue tentang sebuah lagu Kemudian Kedua regu akan menawar jumlah note lagu tersebut Regu dengan jumlah note yang paling sedikit Akan dipilih untuk menjawab Pertanyaan akan dilempar jika regu yang bermain memberikan jawaban yang salah Jawaban benar terhitung 100 poin Dan jawaban salah terhitung 0 poin Halo sahabat STT Saatnya tes teologi Kita jumpa lagi di segmen kedua Segmen tawak not Setelah kita mendengarkan Melihat bagaimana kedua regu bertarung Di segmen pertama Maka kita melihat Tim PKB Untuk segmen pertama mendapatkan 500 Dan tim PHMJ mendapatkan nilai 900 Posisi sementara berada di keuntungan dari tim PHMJ Maka Bapak 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 Bisa Bisa Untuk masuk di segmen kedua ini Kira-kira bisa sapu bersih Ya bisa lah Bisa sapu bersih ya Soalnya Paduan suara Pemandu lagu Semua ini bisa Jadi harusnya bisa ya Bisa Peserta akan diberikan tiga clue Tentang lagu yang ada dalam kidung jemaat Gita Bakti Ataupun kidung ceria Setelah clue dibacakan Peserta akan menawar not Satu sampai sepuluh not Sebelas not tidak bisa Nol not tidak bisa Hanya satu sampai sepuluh not Regu yang menawar jumlah not yang paling sedikit Jadi paling sedikit Sekali lagi akan dipilih untuk menjawab pertanyaan Sudah siap? Siap Oke Kita mulai Segmen kedua Tawar not Tim PHMG Melawan tim PKB Bukit Saitun Makassar Untuk soal pertama Kita langsung mulai Salah satu lagu yang juga terdapat dalam kidung ceria Nomor 185 Berdasarkan kidung jemaat Lagu ini digunakan dalam pelayanan khusus Peristiwa istimewa gereja Syair lagu ini menggambarkan arti gereja Silahkan tim PH mau menawar? Satu not Satu not Boleh dimainkan Aku gereja Kau pun gereja Yes Seratus untuk tim PHMG Kita menuju ke lagu kedua Ayo semangat tim PKB Semangat Lagu kedua Dengarkan cluenya Ini merupakan lagu prapaskah Pas ya Ini merupakan lagu prapaskah Salah satu lagu dalam kidung jemaat Yang menggunakan tiga istilah dalam syair lagunya Oke silahkan Satu not Silahkan musik Bersarakan nama Tuhan Dan umat pertunan Yes Tidak sia-sia tim PKB Bisa memberikan perlawanan Mantap Kita tiba yang ketiga Lagu ketiga Siap ya Kedua tim Syair lagu ini Menunjukkan tugas dan tanggung jawab Umat Kristiani Penggunaan lagu dalam ibadah Biasa berada pada rumpun pengutusan Berilah hati kami tulus melayani Merupakan kalimat pertama Dalam baik dua lagu tersebut Silahkan Mau menawar Tim PH Berapa not? Tiga Tiga Tim PKB Mas Oh berarti Tim PH ya Tiga Silahkan Silahkan musik Utuslah kami Yes 120 tim PHMD Dengan demikian Tim PHMG Memenangkan dua Dari tiga Pertanyaan Di segmen kedua ini Inilah akhir dari segmen kedua Segmen tawar not Di acara STT kita Di segmen terakhir ini Kedua regu akan diberikan pertanyaan-pertanyaan Yang dijawab secara rebutan Jawaban benar terhitung 100 poin Dan jawaban salah akan dikurangi 100 poin Sahabat STT Kita tiba di segmen ketiga Acara STT Saatnya tes teologi Segmen ketiga adalah Segmen rebutan Pada sesi ini akan dilaksanakan Saling berebut Untuk menjawab pertanyaannya Dengan menindis Dengan menekan bell Pertanyaan akan dibacakan oleh host Dan peserta boleh langsung memencet bell Jika tahu jawaban dari pertanyaan tersebut Kita akan masuk pada sesi ketiga Pada segmen ketiga Segmen rebutan Silahkan boleh mengetes bellnya Oke Tim biru dan tim merah ya Sudah siap ya Ada pertanyaan akan kita ajukan Kami berharap tim PKB boleh mengejar Ketertinggalan di segmen-segmen yang lampau Sudah siap semuanya? Siap Kita masuk pada segmen ketiga Segmen rebutan PKB melawan tim PHNG Kita mulai pertanyaan pertama Berapakah umur Methusala ketika berubah dunia? Silahkan tim PKB 999 Yes! Pertanyaan berikut Hewan apa Yang pertama dilepaskan Nuh Untuk meletakkan ke depan? Burung melipati Oke Masih salah? Mau? Tidak bisa Oke kita lanjut Ke pertanyaan berikut Siapakah saudara laki-laki Abraham? Oke tim biru Blok Bukan Salah Tim PKB? Pas Pas Oke Apa arti Nama? Cerdik Nah? Jago Iya Cerdik Masih Masih salah ini Masih salah ini Ini mereka hebat Karena bisa menebak Kemana pertanyaan saya Yang akan saya ajukan Jago mereka ini Bapak-bapak Tetapi salah Pak Jawabannya Iya Oke Jadi benar Apa arti nama Yaakub? Itu Salah Dia punya jawaban Di situ ya Oke kita lanjut Untuk pertanyaan berikut Berarti masih nol Apa Yang diciptakan Allah Pada hari kedua? Serawalah Seratus Tim PKB Yang berikut Dengan siapakah Yesus berbicara Yang tertulis dalam Yohanes 3 Ayat 1 Ayat 1 Ayat 1 Mikodomis Seratus Tim TH Siapakah Panglima Perang Daud Salah Kuria Salah Oke kita lanjut Apa Daerah asal Nabi Amos Tekoa Seratus Tim TH Berikut Dimanakah Pengikut Yesus Disebut Kristen Pertama kali Antopia Seratus Tim TH Pertanyaan terakhir Apa arti Dari Hakal Dama 100 100 Tim PH Dengan 10 Pertanyaan Maka Berakhirlah Segmen kedua Antara Tim PHMJ Melawan Tim PKB Bukit Saitun Makassar Halo sahabat STT Kita jumpa lagi Di segmen terakhir Segmen penutup Dari Acara kita Saatnya Tes Teologi Setelah Tiga segmen Tim PHMJ Berhadapan Dengan Tim PKB Maka Tim PKB Mendapatkan Nilai Di segmen Pertama 500 Segmen Kedua 100 Segmen Yang ketiga Mereka menjawab Dua pertanyaan benar Dan dua salah Maka 200 yang sudah didapat Dipotong 100-100 Jadinya 0 Maka Total segmen 1, 2, 3 Untuk PKB Adalah 600 Sementara Untuk PHMJ Segmen pertama 900 Segmen kedua 200 Dan segmen ketiga Mereka mendapatkan Mereka menjawab Lima benar Dan dua salah Jadi 500 Kurang 200 Nilainya 300 Maka totalnya Untuk segmen Satu, dua Dan ketiga Adalah 1.400 Untuk PHMJ Maka pemenang Dari saatnya Tes teologi Episode ini Adalah Tim PHMJ Bukit Saitun Memangkan Kita tanya dulu Kesan-pesan Bagaimana ini Bapak-bapak Kesan-pesannya Sudah lama tidak sekolah minggu Sudah lama tidak sekolah minggu Sudah banyak dilupa Tapi Sebenarnya itu bisa dijawab Sebenarnya Agak tegang Agak tegang Kita bisa pahami Kalau bapak-bapak tegang Karena Mereka sudah lama ya Tidak Apalagi ingat lagi Dengan itu Soal-soal Tapi sebenarnya bisa ya Bisa Kita harus kagum Dengan PKB Selamat ya Bapak-bapak Oke Kita ke tim PH Bagaimana Mendapatkan Kemenangan Di episode kali ini Ada Suka-suka Bisa berbagi Ilmu dengan Teman-teman Dan PKB Ilmu apa ini Pak? Ilmu apa? Ilmu teologi Ada lagi Pesan-pesan Buat Buat penyelenggara? Ya Kayaknya Sekalipun kita sudah Usia itu Boleh dikatas Sudah 50-an tahun ke atas ya Tapi Belajar Alkitab itu Masih harus Tetap kita gali terus Sampai sekarang Semoga boleh kita tinggalkan Jadi Acara ini bisa tetap lanjut Pak? Sepertinya Begitu Asik Mantap Bisa tetap lanjut Dengan penuh semangat Ya Oke Kita tahu Terima kasih sekali lagi Untuk seluruh pihak Yang sudah Berpartisipasi Dalam Acara ini Konten ini Akan ada Di hari Rabu Minggu pertama Dan Minggu ketiga Bulan berjalan Dan Ada hadiahnya Yang menarik Untuk Acara ini Baik Terima kasih sekali lagi Buat semuanya Sampai jumpa Di episode berikutnya Saatnya Tes Teologi Selamat menikmati